Intro Kebanyakan korban perkosaan adalah wanita Tapi tahukah kamu kalau ada beberapa kasus pemerkosaan justru wanita yang jadi pelaku kejahatan dan Pria yang menjadi korban Seperti apa kasusnya? Simak ulasannya berikut ini 1. Kasus 4 orang wanita memperkosa seorang pria secara brutal di Kanada Kasus wanita memperkosa pria pertama terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 2013 silam Dimana pada waktu itu seorang pemuda berusia 19 tahun asal Toronto Kanada mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat dirinya sendirian di sebuah klub malam Pemuda tersebut bertemu dengan 4 orang wanita yang menawarinya pulang bersama Bukannya merasa seperti playboy yang dikelilingi oleh banyak wanita Pemuda tersebut justru dia niaya dan diperkosa oleh 4 orang wanita tersebut di parkiran mobil Seminggu kemudian, pemuda malam ini melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setempat Menurut polisi, pemuda tersebut trauma karena dianiaya dan diperkosa secara brutal oleh 4 orang wanita sekaligus Kasus wanita memperkosa pria selama 4 hari di Pakistan Kasus wanita memperkosa pria selanjutnya terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 2009 silam Dimana pada waktu itu ada seorang pelayan berusia 23 tahun bernama Khalil asal Clinton Pakistan yang mengalami kejadian buruk dan cukup mengerikan karena ulah beberapa wanita Awalnya, Khalil mengantarkan makanan kepada beberapa wanita tersebut yang sedang menunggunya di dalam mobil Halil di lapangan parkir restoran tempatnya bekerja Sejak itu, Khalil diminta mengantarkan makanan di rumah mereka setiap hari Karena ingin tahu di mana letak rumah para wanita-wanita tersebut Khalil pun ikut dengan para wanita tersebut ke rumahnya Sesampainya di rumah para wanita tersebut, Khalil diberi susu yang mengandung obat bius Akhirnya, selama 4 hari Khalil dipaksa menuruti nafsu para wanita tersebut yang diketahui berasal dari Kalangan atas Setelah itu, Khalil dibuang di sungai Wahyu Mabad Untungnya, Khalil masih hidup dan kemudian dia langsung menuju ke rumah sakit terdekat Walaupun kondisinya saat itu sangat menyedihkan sekali, bahkan alat kelaminnya sampai berdarah 3. Kasus wanita memperkosa pria di Zimbabwe Pada bulan Oktober tahun 2011 lalu Negara Zimbabwe dihebohkan dengan ulah 3 orang wanita yang sudah berhasil memperkosa belasan pria Diketahui, kasus perkosaan yang tidak lazim ini sudah terjadi sejak tahun 2010 silam Saat ditangkap di daerah Paweru, polisi menemukan 33 kondom yang berisi sperma 17 orang pria Berdasarkan cerita para korban, ketiga wanita tersebut menawarkan minuman hingga mereka pingsan Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ketiga wanita tersebut yaitu Natsai Nokwara, 24, Sopi Nokwara, 26, dan Rosemary Chakwizira, 24 Diduga menjalankan ritual aliran sesat dengan sperma sebagai bahan ritualnya Kurung buka, sumber, BBC, kom 4. Kasus perampok malang yang justru jadi korban pemerkosaan di Rusia Pada tanggal 14 Maret tahun 2009 silam Ada seorang pria berusia 32 tahun bernama Viktor yang berniat merampok sebuah toko perhiasan Anehnya, dia justru menjadi korban pemerkosaan oleh pemilik toko perhiasan tersebut Karena tanpa diketahui oleh Viktor Ternyata pemilik toko perhiasan yang bernama Olga adalah seorang yang menyandang bahan kuning karate Sehingga, dengan mudah dia melumpuhkan Viktor kemudian menyekapnya di gudang perawatan Olga tidak melaporkan Viktor ke polisi Karena setelah karyawan toko perhiasan tersebut pulang Dia langsung menyuruh Viktor melepas semua pakaiannya Dan selama 3 hari, Viktor dipaksa memuaskan nafsu Olga Setelah dibebaskan, Viktor langsung ke rumah sakit karena dia merasa alat kelaminnya sangat sakit Viktor juga melaporkan kejadian ini ke pihak polisi Akhirnya, keduanya dijebloskan ke dalam penjara yang sama Kurung buka Sumber Daily Mail Ko Oke 5. Kasus wanita memperkosa pria di Amerika Serikat Kasus ini mulai terungkap saat seorang pria berusia 31 tahun asal Amerika Serikat melaporkan seorang Wanita bernama Cantek Gilman ke pihak kepolisian atas tuduhan pemerkosaan pada tanggal 17 Juni 2014 Pria tersebut mengaku tiba-tiba dia terbangun di apartemennya dan melihat seorang wanita sudah Berada di atas tubuhnya Yang kemudian diketahui bernama Cantek Gilman berusia 26 tahun berasal Seattle Kejadian ini bermuda dari saat pria tersebut menghadari sebuah pesta salah satu ketangganya yang Kenal dengan Cantek Gilman Setelah pesta selesai Pria tersebut pulang dan tidur hingga pukul 2 Kemudian dia melihat Cantek Gilman sedang memperkosanya Kemudian wanita tersebut mengikat tangan sang pria Setelah ditangkap dan diselidiki Ternyata Cantek Gilman sedang menderita penyakit jiwa dan bipolar Bahkan, karena kejadian tersebut, Cantek Gilman mengaku sedang hamil Wow, sumber Daily Mail Ko Oke 6. Kasus Ibu RT yang memperkosa 6 laki-laki yang masih ABG di Bengkulu, Indonesia Kasus ini cukup heboh di Indonesia Karena kasus ini adalah kasus pertama tentang perkosaan wanita terhadap pria di Indonesia Pelakunya adalah seorang wanita berusia 40 tahun bernama May Binti Mansur terhadap 6 laki-laki Yang masih ABG Kasus ini terjadi di Bengkulu, dan kini dia sudah diponis 8 tahun penjara May mengaku bahwa dia merasa tidak puas dengan suaminya Sehingga dia memutuskan mengoda pria-pria muda sebagai pelampiasan maksunya May mengoda para pria muda tersebut sampai terpancing syahwatnya Sampai akhirnya mereka akan dipaksa melayani nafsunya Ada 6 orang pria muda yang mengaku menjadi korban kejahatan seksual May Yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2012 Kurung Buka Sumber Merdeka Kom 7. Kasus wanita cantik memperkosa 10 pria di Rusia Satu lagi kasus wanita memperkosa pria yang terjadi di Rusia Tapi yang ini sangat mengerikan Karena wanita bernama Valeria berusia 32 tahun ini menggunakan racun laba-laba untuk melumpuhkan Korbannya Diserem Kasus ini mulai terungkap saat kepolisian curiga dengan jumlah pasien laki-laki dengan keluhan Spesifik meningkat di rumah sakit Keluhan tersebut diakibatkan oleh keracunan klonidin dan trauma berat di alat kelaminnya Akhirnya Valeria berhasil ditangkap dan dia pun mengakui perbuatannya tersebut Berdasarkan pengakuannya, dia memang membujuk para pria tersebut agar datang ke apartemennya Disana, para pria tersebut diberi minuman yang sudah dicampur dengan klonidin yang membuat mereka akan Pingsan selama 24 jam Kemudian, Valeria akan memperkosa pria-pria tersebut Setelah itu, korbannya akan dia buang di suatu tempat yang sepi Sumber WC News Kom Nah, itulah beberapa kasus wanita memperkosa pria di dunia Melihat kasus di atas Bisa dipastikan bahwa moral yang bejat bisa terjadi pada siapapun, tidak memandang jenis kelamin Jadi bagaimana menurut Anda? Waspadalah, waspadalah, saya sarankan Anda pasrah saja Terima kasih telah menonton!